Halo Saber Roto Dears, selamat bergabung kembali di channel aku Kali ini aku cuma pengen cerita salah satu pengalaman aku yang cukup menegangkan Dan mungkin kalian juga pernah mengalami hal yang sama Ini customer aku, smoothing warna guys Nah masalahnya adalah ternyata rambut customer ini bekas diitamin guys Tadinya si customer ini pengen diwarnai medium brown Dengan variasi pick a boo as grey Tapi karena gagal warna, akhirnya aku ngerjain rambut customer ini sampai 2 hari guys Nah guys, awalnya aku tuh gak nyangka banget guys Kalau ternyata si customer ini udah pernah ngitamin rambut Soalnya di bagian ujung rambut itu keliatan agak kuning-kuning gitu ya guys Bekas diwarnai coklat gitu guys Jadi pikirku gak mungkin lah ini bekas pewarnaan Nah untungnya pada saat smoothing Itu obat smoothingnya aku tambahin serum bone Karena kan ada rencana pick a boo ya guys Ash grey gitu ya kan Jadi pasti akan ada pembleachingan disini Jadinya aku pake serum bone di awal proses smoothing itu guys Supaya rambut customer kuat untuk di bleaching Sehingga proses smoothingnya lancar Rambut customer gak kenapa-napas saat di smoothing Aman sentosa guys Ini posisi rambut udah di neutralizer ya guys Dan disinilah punca permasalahan aku yang sesungguhnya Di awal aplikasi bleaching aku masih pede aja guys Karena rambut customer ini sama sekali gak nunjukin gejala-gejala yang aneh-aneh gitu Nah kelar aplikasi bleaching untuk pick a boo nya Aku lanjutlah itu ke pewarnaan medium brown Di area atas kepala Waktu pun berlalu sejauh ini masih aman-aman aja sih guys Gak ada sesuatu yang aneh Tapi setelah 45 menit saat aku cek bleaching Wah gas what guys Ternyata customer baru ngaku 2 tahun yang lalu pernah diitemin Dan karena menurut customer 2 tahun tuh udah lama banget menurut dia Jadinya dia pikir yang bekas diitemin tuh udah habis kepotong gitu guys Pantesan pas aku tanya di awal sebelum proses Si customer bilangnya gak pernah diitemin Yah aku juga ketipu sih guys pas analisa Soalnya di ujung itu agak kuning-kuning gitu ya kan Akhir cerita aku coba timpa lagi dengan bleaching pake oksidan yang lebih rendah Ini di area pangkal kan emang belum di bleaching ya guys Jadi aku aplikasi bleaching lagi untuk area akar sampe ke ujung Dengan harapan di bagian ujung itu bisa lebih naik lagi levelnya Ya seenggaknya cukup lah ya untuk dasar di warna-warna pekat Kayak warna biru gitu guys Untungnya si customer juga setuju Gak apa-apa kalau terpaksa ganti warna lain untuk pek abunya Nah area atas kepala Yang tadinya pengen medium brown Kita udah tau lah ya mesti ngapain Ini aja yang bawah udah di bleaching aja Masih tetep gelap guys Apalagi yang atas ini Ya gak sih? Akhirnya aku sarankan pada customer Untuk ganti warna coklat gelap aja Supaya gak ketara banget beda warna antara pangkal dengan ujung Tapi customer tetep pengen warna yang jelas gitu guys Gak mau warna yang gelap Soalnya kalau coklat gelap itu sama aja kayak gak diwarnai Katanya sih gitu guys Nah setelah ngobrol panjang lebar Akhirnya aku tawarkan kombinasi highlight sebagai solusi Untuk memberikan kesan warna yang lebih terang Khususnya di area rambut yang di bagian atas ini Dan customer setuju Setelah rambut dicuci dan dikeringkan Aku aplikasilah warna biru disitu Di bagian peak abunya Kalau asbre gak mungkin ya guys Karena bakalan kontras banget sama bagian ujung yang gelap banget ini Kemudian untuk area atas kepala itu Aku gelapin dengan aplikasi warna dark brown Nah ini kan keliatan ya guys Dari pangkal ketengah itu warnanya jauh lebih terang dari area ujung Jadi aku aplikasi dark brownnya cuma di area yang terang ini aja guys Area yang di ujung yang gelap itu gak aku aplikasi obat sama sekali Setelah menunggu beberapa menit Hingga warna lumayan mirip antara pangkal dengan ujung Akhirnya aku cuci rambut customer Dan aku keringkan Nah warna rambut lumayan tersamarkan ya guys Dan terakhir aku akan kasih highlight golden brown Supaya warna nampak jadi lebih terang Tapi karena udah malem guys Akhirnya customer aku suruh pulang aja dulu Dateng lagi besok untuk bikin highlight golden brown Dan setelah keesokan harinya Kita lanjut bikin highlight Dan ini hasil kerja keras aku selama 2 hari Eh 2 hari gak sih? Oke guys sekian dulu video aku kali ini Terima kasih udah nonton video aku dengan cerita yang gak penting Gak jelas banget ini guys Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax